Pisah misteri Tanjakan MN, lokasi rawan kecelakaan di Subang hingga sebab bas rombongan SMK Lingga Kencana terguling. Setidaknya ada dua musibah kecelakaan maut yang menelan sejumlah korban jiwa penumpang bas pernah terjadi di daerah Subang, Jawa Barat. Kasus yang membuat sorotan terjadi pada bas pariwisata yang terguling menyebabkan 15 penumpangnya tewas di Tanjakan MN, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2018, silam. Bas rombongan siswa SMA Alhuda Cengkareng, Jakarta Barat juga mengalami kecelakaan fatal pada Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2014, malam sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat di Tanjakan MN, Kejamatan Ciater, Kabupaten Subang. Percaya atau tidak, terdapat cerita misteri berbau mistik terkait Tanjakan MN yang persisnya terbentang sebelum jalan menuju pintu objek wisata air panas Ciater tersebut. Dadan Wahyudin, pengguna Kompasiana, pernah menuliskan asal usul ruas jalan raya Bandung-Subang tersebut lebih beken disebut Tanjakan MN. Menurut cerita di kalangan warga, Alkisah MN dikenal sopir pemberani. MN mengemudikan oplet jurusan Bandung-Subang. Ia tewas kecelakaan di daerah itu saat mengangkut ikan asin dari Ciroyong, Bandung menuju Subang tahun 1964, tulis dadan di kompasiana.com tanggal 1 Agustus tahun 2010 silam. Kala itu, tutur dadan dalam tulisannya berjudul, melewati legenda Tanjakan MN, Ciater Subang, kendaraan yang disopiri MN terbalik dan terbakar. Nahas bagi MN, dia terbakar hidup-hidup hingga tewas. Konon, saat itu, MN dikenal sebagai satu-satunya sopir yang berani mengemudikan kendaraan pada malam hari. Setelah peristiwa itu, warga sekitar meyakini arwah MN bergentayangan dan mengganggu para pengemudi yang berani melintas di daerah tersebut, terutama pada malam hari. Kejadian remblong, bas tergelincir dan kendaraan terperosok kerap terjadi di jalur ini, tuturnya. Versi lain tentang asal-usul Tanjakan MN menyebutkan, nama tersebut mulai melekat saat ada seseorang bernama MN menjadi korban tabrak lari di daerah itu. Kemudian, mayat MN bukannya ditolong malah disembunyikan di rimbun pepohonan sekitar Tanjakan tersebut. Sejak saat itu, arwah MN diyakini bergentayangan menuntut balas. Meski memiliki dua versi, tapi menurut kepercayaan warga setempat, agar tak diganggu, para pengemudi biasanya menyalakan sebatang rokok dan melemparkannya ke pinggir jalan. Itu sebagai simbol memberikan rokok kepada arwah MN. Konon, dulunya, MN amat gandrung merokok saat mengemudi. Di sisi lain, Kakor Lantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan menyebutkan TKP Bas Maut Terguling yang ditumpangi pelajar SMK Lingga Kencana Depok merupakan jalur black spot atau rawan kecelakaan. Lokasi ini adalah black spot, sering terjadi kecelakaan di sini, ucap Aan di lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!